Halo semua, selamat datang di channel Dapur Nyoman Di video kali ini aku akan belajar membuat kue putu ayu dari tepung beras Ini cuma 5 bahan Kue putu ayu ini salah satu jajanan tradisional favorit aku Jadi langsung aja ayo kita buat sama-sama Siapkan 150 ml air panas Kita tambahkan dengan 1 gram pasta pandan Kalian juga boleh menggunakan pandan asli ya Siapkan bahan utamanya yaitu 300 gram tepung beras Selanjutnya tambahkan dengan 1 sendok penjun garam dapur Aduk rata agar garamnya tercampur dengan tepung Tuangkan air pasta pandan sedikit demi sedikit Mengaduknya tetap dengan spatula ya karena airnya panas Tambahkan sedikit lagi air karena nanti hasil adonan yang kita inginkan adalah adonan yang berkasir Bukan adonan yang kalis ya Nah ini sepertinya sudah cukup Jadi nanti tekstur adonannya berpasir seperti ini ya Selanjutnya akan dilakukan penyaringan Siapkan baskom dan saringan Lalu kita masukkan sebagian dulu adonannya Selanjutnya akan aku tekan-tekan dengan tangan ya Tanganku sudah dicuci bersih Alternatif lainnya juga boleh menggunakan sendok seperti ini Jadi ini semua adonannya sudah disaring dan ini dia hasilnya Cantik sekali ya warnanya Selanjutnya akan aku tata di dalam wadah yang sudah diolesi minyak Kita masukkan dulu adonannya sekitar setengah dari tinggi wadah Ini saat menata adonannya tidak perlu terlalu di tekan-tekan ya Hanya cukup diratakan saja Selanjutnya kita tambahkan gula merah yang sudah disisir halus Untuk jumlah gula merahnya sesuai selera ya Kalau kalian suka manis kalian boleh isi lebih banyak Selanjutnya kita lapisi lagi dengan adonan tepung beras Di lapisan terakhir sebaiknya isi adonan tepung beras sampai munjung Karena nanti saat dikukus adonannya akan susut Kukusan sudah dipanaskan sebelumnya Langsung aja kita kukus selama 15 menit di api sedang Dan ini dia kue putu ayunya udah mateng Ini gulanya udah lumer ya Aku tambahin kelapa parut yang udah dikukus dengan garam Ini opsional ya Dan ini dia kue putu ayunya sudah siap disajikan By the way ini aku buat kue putu ayu yang kecil juga Dengan ukuran cup 7 cm Ini langsung aja kita cobain kue putu ayunya Tuh dari perpaduan warnanya aja udah cakep banget ya Perpaduan antara manisnya gula merah dan gurihnya kapa Ini enak banget pas masuk ke mulut Kita coba potong yang besar juga ya Cakep banget gula merah di dalamnya juga udah lumer Ini bisa banget jadi pengganti buat kue ulang tahun yang lebih ekonomis Menurut aku resep ini recommended banget Kalian lagi coba di rumah Segitu dulu video kue kali ini Terima kasih buat kalian yang sudah nonton sampai akhir Tetap support channel ini And see you in my next video Bye bye